Hai assalamualaikum keadaan dan jumpa lagi sudah lama kita tidak unboxing ya drone kali ini kita kedatangan drone DJ Fata yang sudah kita order itu di bulan Agustus 2022 namun pre-order ini luar biasa dronenya karena banyak sekali orang order dan kita nggak kebagian dan Alhamdulillah kita kemarin dapat link ya dari Tokopedia pembelian untuk DJ Fata ini jadi DJ Fata ini ada dua versi versi pertama adalah Smart Combo itu menggunakan Google yang versi pertama sedangkan ini yang kita pesan yang kita beli adalah versi Pro combonya dimana ini ada Googlenya itu adalah Google yang versi kedua yang terbaru Oke kita akan buka apa saja di dalam kotak pembelian DJ Fata 2 ini ya di depan ini ya Oke ini dia kotaknya kita buka saja dulu ya bukanya ternyata please iya dia ini kosong jadi dalam kotaknya ada dua dua kotak lagi Iya ini dia nah jadi kita dapat dalam satu kotak itu adalah yang pertama tentu saja dronenya kemudian yang kedua adalah Google versi kedua dan motion joysticknya jadi ini akan kita buka dan diantara dua kotak ini saya juga membeli order yang kedua sendiri yaitu ini dia Flymore Combo ini adalah baterai cadangan yang dijual terpisah yang aneh dalam pembelian DJ Fata ini sayangnya DJI tidak menyertakan remote atau remote RC2 lah ya untuk menjalankan atau menggunakan versi racing atau manual pada DJ Fata ini tapi tidak apa-apa kita akan coba nanti tes apakah DJ motion ini sangat baik kita akan coba nanti Oke keren medan sebelum kita buka silahkan kita tonton intro dulu uhui Oke keren medan kita sudah unboxing sudah buka semua apa saja di dalam kotak pembelian DJI Apatah yang pertama akan kita bahas di kotak pertama dulu ya apa isinya yang pertama adalah tentu saja dronenya ya drone DJ Fata ini sudah langsung disematkan baterai ya baterai ini satu buah diberikan tanpa cadangan kemudian di depannya ada kamera kameranya tanpa gimbal tapi menggunakan teknologi jiroflu lah gitu lah kata DJ menyebutkan jadi meminimalisir pergerakan atau manuver jika videonya manuver gitu ya jadi pergerakannya lebih lambat slow gitu ya lebih cinematic lah ya kemudian besar dronenya ya luar biasa nih dronenya dronenya lima inci lima inci itu segenggam tangan gini segenggam selebar tangan lah ya lima inci ya lima inci Oke kemudian apalagi fiturnya Oh ya di dalam drone itu itu juga terdapat storage penyimpanan ada di pas di belakang baling-baling sebelah kiri belakangnya ini ya storage nya ini akan mengganggu nih ya jadi walaupun diberikan storage penyimpanan tapi ini akan mengganggu para pilot nanti untuk mentransfer file-nya yang sudah diambil ya kemudian di bawah dronenya itu terdapat dua sensor ya sensor air kalau dibaca dari deskripsi Google DJ Fata itu katanya jika dia akan landing itu akan yang tempat berair dia kata enggak mau tapi kita akan buktikan nanti ya saya kira itu dulu untuk DJI apa tanya ya Oke ini dia moden dalam kotak itu juga disematkan dua ND ini bukan filter ya ini untuk mata nih nanti akan kita coba apa fungsinya dua biji ini kemudian kita diberikan adaptor untuk baterai jadi ini adaptornya agak aneh ya adaptor ini cuman tidak terlalu cepat untuk mencharger jadi saya sarankan memang kita harus beli playmore combo lagi seperti ini karena durasi mengecasnya jauh lebih cepat kalau ini itu bisa lebih satu jam lebih kita mengecas full satu baterai kalau dari deskripsinya ya kemudian ada kabel data ini untuk data ke apa ini sambungan saja jarang dipakai nanti kita simpan saja kemudian ada kabel data USB type-c ini untuk mengkonekkan atau mencharger lah ya mencharger dari beberapa alat yang di DJI berikan USB type-c kemudian ini ada type-c itu type-c ini mungkin dicolokkan nanti di dronenya untuk transfer file ya tetapi dari deskripsi yang saya lihat di DJI Fata itu file transfernya tidak bisa menggunakan dari drone DJI ke handphone atau smartphone jadi harus menggunakan laptop atau PC ini agak ribet mungkin di DJI berikutnya DJI Fata kedua mungkin akan dikembangkan ya karena itu sangat mengganggu ya misalnya kita ingin buat story cepat gitu ya langsung ambil file-nya ke handphone itu tidak bisa dilakukan sejauh ini yang saya lihat tidak bisa dilakukan kemudian ada diberikan juga ini ya saya kira itu saja ya dan tetap cover oke kemudian di dus kota Google dan motionnya yang pertama adalah Google versi pertama ini dia Google versi pertama eh sorry Google versi kedua maksudnya ya jadi ini mempunyai dua antena ini dia antenanya oke dua dua antena dan sangat compact ya lebih kecil dari Google yang pertama punya DJI dia lebih minimalis dan kayakkan fitur ya kita akan coba bahas dulu pertama kita buka dulu cover matanya up ya ini dia wish ya dikasih cover setnya sudah dipasang kita pasang tadi barusan ya kemudian yang pertama ada dua antena kemudian di sisi sebelah kanan ini ada untuk motion macam kalau di laptop atau itu dia macam tempat mosfetnya lah ya fitur kanan kirinya untuk mengatur fitur menu di dalam Google-nya kemudian di bawahnya ini ada mengatur rabun misalnya kita punya rabun mata minus plus maka ini dikondisikan hingga sejernih mungkin inilah kelebihan dari DJI kedua daripada sebelumnya ya fitur ini kemudian ada lagi di di dalamnya ada sensor ya ini sensor ini jika dipakai ke mata dia akan langsung aktif jika ditengok kayak gini aja nggak bisa das pakai dulu maka langsung aktif sensornya ini bagus sekali ya kalau di handphone kan itu dia kita pakai dulu baru langsung mati gitu ya kalau ini dia dipakai langsung hidup gitu dia Oke ya ini wah ini luar biasa ya kayak kalian-alian gitu ya Oke kemudian ada moisten joystick ya namanya kok nggak salah ya moisten joystick ya Iya betul ya moisten ini ini merupakan fashion yang berbeda kalau kita sudah ngebakan drone beberapa drone kompensional ya menggunakan remote itu menggunakan moisten ini adalah hal yang sangat berbeda dan butuh untuk penyesuaian tetapi DJI mengklaim penggunaannya sangat mudah sangat user friendly lah lebih kurang gitu ya karena dari beberapa tombolnya itu ada tombol pertama ya tombol merah ini untuk menghidupkan dan mematikan drone atau tag of landing ya kemudian di bawah merahnya itu sebelah paling bawah itu ada mode ya mode spot atau normal ya kemudian yang besar ini yang besar kayak tompel ini itu untuk frame nah ini lah ini fitur baru dari semua drone sebenarnya tanpa fitur ini pun sebenarnya kalau gasnya atau dimatikan dia akan berhenti dronenya tapi menggunakan fitur ini dia akan berhenti tiba-tiba mengunci mengunci di posisi terakhir drone itu jadi nggak akan mana-mana dia ini luar biasa ya kemudian di bawah yang besar ini ada breaknya untuk gas maju mundur ya eh maju mundur untuk maju saja ya kalau mundur itu nanti digunakan di remote kemudian ada tombol menghidupkan kemudian ini ada tilt ya untuk naik kanan apa untuk turun bawah kamera kemudian untuk rekod saya kira itu ya ini luar biasa jadi DJI mengupayakan kita mengkondisikan kita seperti bener-bener pilot gitu ya luar biasa ini ya jadi akan kita coba nanti ya apakah benar klaim DJI ini akan sangat mudah digunakan di operasikan kita akan coba oke kemudian kemudian yang terakhir ini dia yang terakhir adalah saya beli terpisah DJI Fly More Combo baterainya dari deskripsi yang saya baca ya itu baterai dronenya itu DJI itu paling kuat hanya bisa terbang dengan posisi normal dan spot itu paling kuat itu dia 11 menit menggunakan motion ini tetapi jika kita menggunakan remote RC2 atau remote DJI kebetulan memang DJI tidak mengikut sertakan remote itu di dalam pembelian yang DJI Patakumbu ini jadi kita harus beli sendirilah remote nya ya kalau yang saya review dari menggunakan remote ini pentingnya menggunakan remote daripada joystick ini itu jauh lebih kecil konsumsi baterainya bisa mencapai 18 menit ya lumayan ya selisih banyak ya Jadi kalau menggunakan joystick itu dia hanya bisa maksimal 11 menit lah 12 menit lah paling kuat itu di mode normal dan mode sport sedangkan menggunakan remote nya remote DJI itu itu bisa mencapai 18 menit ya di pembelian Fly More Combo ini kita dapat dua baterai ini baterainya ya dua baterai baru original dan adapter nah ini adapternya spesial karena adapter ini pengecasannya jauh lebih cepat dibandingkan adapter ini ini dari yang saya review akan kita coba nanti ini apa kebetul ya jadi ini bawa sama-sama bawaan juga cuman ini dia DJP sama-sama produk DJI bedanya ini lebih dikondisikan untuk empat baterai berbarengan gitu ya oke kredit Medan dalam pembelian ini juga disikusertakan sudah pasti kartu garansi resmi TAM dan manual book jadi pembelian DJI ini ini merupakan yang syukur kita ya di kredit Medan karena kita sudah berhasil sudah berhasil memiliki ya dari launching perdama launching perdana di bulan Agustus kemarin kita sudah preorder enggak dapat baru kali ini kita dapat tapi enggak masalah kadang-kadang terlambat kita akan coba memainkan atau menerbangkan DJI Avatar dengan suasana berbeda ya jadi DJI mengharapkan para pilot drone itu bagaikan pilot real ya pilot sebenarnya pilot pesawat tempur lebih kurang gitu ya karena kita merasa akan di dalam drone itu jadi drone drone Avatar ini sebenarnya menjawab dari berbagai macam keinginan para pilot aerial ya yang yang konvensional untuk beralih ke DJI ke pilot drone racing atau FPV nah namun bedanya ini adalah DJI Avatar adalah FPV racing digital lah kita bilang seperti itu ya digital semi manual bisa otomatis bisa jadi metik dan manual saya kira itu oke kredit Medan demikian unboxing kita kali ini saya mohon maaf jika ada yang yang keliru jika ada yang tidak pas yang saya sampaikan boleh dimaafkan dan silahkan terus di komentar saya akan bantu jawab kita akan tunggu video perdana penerbangan DJI Avatar sampai jumpa dan uhui